Mas, aku mau ngomong jujur aja ya, hari ini menurut aku omong kosong deh kalau ada politisi yang bilang mereka berpolitik tanpa uang. Politik Indonesia itu berbiaya mahal bagi mereka. Politik itu hanya akan survive adalah anaknya orang kaya, atau bapaknya anggota DPR, atau segala macem. Kalau kamu mau jadi caleg, belajarlah lebih banyak mendengar daripada lebih banyak berbicara. Tapi kalau dipandang remeh, dipandang sebelah mata, memang sebuah keniscahian sih. Apalagi umur aku itu masih 23 tahun, bisa dibayangin nggak kalau misalkan politik kita itu hanya diakses oleh satu kalangan. Akhirnya nggak semua kepentingan orang bisa terwakili. Ini yang bahaya menurut aku ya, lapangan pekerjaannya ada, tenaga kerjanya ada, tapi mereka nggak feel. Tapi ada juga orang yang sudah bekerja hari ini, berpotensi digantikan oleh mesin. Nah ini satu pemikiran yang menurut aku harus hadir ke depan. Bisa dibayangin kalau mereka yang di politik itu nggak relate dengan perkembangan zaman. Waduh, menurut aku sih bahaya banget. Anak-anak muda itu dulu dimanfaatkan oleh politik. Ya, tapi sekarang kita yang harus memanfaatkan politik. Caranya gimana ya? Anak muda harus masuk politik. Halo Sobat Medkom, ketemu lagi di Kepo Medkom, kenal politik obrolan pemilu anak muda. Masih bersama saya, Tevilos Ivan, yang akan memandu sesi Kepo kali ini. Nah Sobat Medkom, saat ini saya sedang berada di Pasar Lama Tangerang nih. Tapi kedatangan saya bukan untuk kuliner, tapi kita akan ngobrol-ngobrol dengan politikus muda dari Partai Persatuan Pembangunan. Nah, politikus muda ini juga adalah calon legislatif untuk DPRD Banten. Nah siapa dia dan seperti apa kesuruhannya? Langsung aja ikutin obrolan saya. Yuk! Nah Sobat Medkom, sekarang saya sudah bersama dengan Mas Wan Muhammad Ilham. Sekali lagi, thank you Mas Ilham, udah bergabung di Kepo Medkom. Thank you banget udah meluangkan waktunya nih. Nah, Mas Ilham mau menanya-nanya ya kan sebelum kita mulai, pengen tau dong kesubukan Mas Ilham, belakangnya ngapain aja sih Mas? Saya karena ya lagi nyoba-nyoba belajar politik, kebetulan kemarin daftar caleg, ya sekarang berusaha coba mengenali daerah, mengenali karakter masyarakatnya. Kemudian pengen tau sih keresahan masyarakatnya seperti apa ya. Belajar politik lah pelan-pelan. Oke, nah kalau boleh sharing sedikit sih, daerah Pasar Lama bukan daerah baru buat saya ya. Karena waktu kuliah saya sempat tahun sempat kuliah di salah satu universitas di Tangerang nih. Jadi sebenarnya melepas rindu juga nih, udah lama nggak ke Pemurah Lama. Udah pernah, hampir setiap malam kayaknya sama temen-temen makan sate di sini. Kan legendaris banget nih. Nah, ngomong-ngomong soal Pasar Lama nih, Mas Ilham, udah ngadul kan di sini salah satu datunya Mas Ilham, bener ya? Betul, betul, betul. Nah, itu gimana Mas, persiapanya dan juga mungkin upaya mendekatkan diri dengan masyarakat sejak saat sekarang nih Mas? Bener ya, aku tuh punya hubungan yang emosional banget dengan Pasar Lama sebenarnya. Bukan cuma soalnya Alex sekarang, karena Dapil ini aku termasuk di sini, tapi aku SMP-nya kebetulan di situ. Di belakang situ SMP-nya satu, Kota Tangerang, terus kemudian SMA-nya SMA-nya satu, Kota Tangerang. Di situ juga sekolahnya. Jadi setiap hari aku ngelewatin jalanan ini. Dan sama kayak Mas Teo mungkin ya, aku sering banget jajan di sini gitu. Dan satu kelu lagi nih, kenapa aku emosional banget di sini adalah karena calon istriku rumahnya di belakang sini. Wow, deket banget ya, pasang-elamat banget ya anaknya ya. Aku mau ngapel ke sini mulu Mas. Iya, gampang, makanan ada banyak, rumah ada tuh ya kan. Betul, dan pastinya murah meriah. Oke, mungkin ini nih Mas, soal terjun dunia politik. Aku juga penasaran kan kalau anak muda ini, apa ya, kesannya biasanya masih hura-hura. Masih pengen happy-happy, jalan-jalan, misalnya ngumpul-ngumpul sama temen-temen nongkrong. Nah, kalau Mas Ilham sendiri kenapa nih Mas, pengen terjun ke politik? Apa yang membuatnya terjun ke politik ini? Aku sih sebetulnya ya, kalau aku kasih jawaban ke Mas Theo, kalau aku tuh punya keresahan, terus aku pengen menyelesaikan ke politik, menurut aku jawaban itu udah biasa. Tapi aku kasih jawaban yang mungkin Mas Theo belum pernah dengar. Kenapa aku masuk ke politik adalah karena temen-temen aku gak ada yang mau, Mas. Oh, malah gak mau ya? Lebih dari 50% pemilik kita itu kan adalah generasi milenial dan generasi Z. Tapi kalau kita lihat daftar calon sementara sekarang, itu mayoritas masih boomers. Betul. Nah, ini jadi satu PR menurut aku ya. Temen-temen aku tuh melihat politik bukan lagi sebagai satu hal yang baik jadi pilihan hidup mereka. Mereka gak melihat politik jadi satu hal yang bersih, terus persepsi mereka banyak korupsi, segala macem. Nah, ini jadi satu tantangan tersendiri buat aku untuk bisa masuk ke politik karena aku punya kesadaran. Bahwa ternyata hidup aku itu bisa jadi lebih muda, Mas. Jadi lebih mudah kalau kebijakan politiknya itu berpihak pada kepentingan aku. Sebagai contoh, aku mau cari kerja sekarang misalkan susah. Tapi kalau kita mampu masuk ke politik, terus bikin kebijakan yang bisa mengembangkan sumber daya manusia, menurut aku jadi kebijakan aku jadi lebih mudah ke depan, gitu. Wow, ini topik yang sangat menarik nih, Mas Ilham. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam, mungkin kita cari tempat yang lebih anak kali ya, Mas, ya? Buat kita duduk-duduk, kira-kira kemana nih, Mas? Kalau di pasar lama ini ada satu sate yang paling terkenal dan jadi ikonik buat aku juga. Kita makan di sate Haji Ishak. Di sebelah sini ada nih, dekat sini nih. Masa lagi kita kasih dulu, Mas. Oke, boleh. Nah, Assalamualaikum. Sekarang saya dan Mas Ilham lagi duduk di salah satu kedai dan kita lagi nunggu sambil nunggu makanan, sampai kita ngobrol-ngobrol nih. Boleh. Nah, Mas Ilham, tadi aku pengen mengutip nih salah satu pernyataan Mas Ilham yang bilang bahwa mayoritas pemilihan nanti di 2024 adalah anak muda atau milenial. Nah, aku kan tau nih, dari pandangan Mas Ilham, dari P3 sendiri merespon ini seperti apa? Apakah menjadi tantangan atau menjadi soal kesempatan atau seperti apa? Aku sih melihatnya ya, aku pribadi melihatnya bahwa ini sebagai kesempatan. Kalau dulu aku selalu bilang gini, anak-anak muda itu dulu dimanfaatkan oleh politik. Tapi sekarang kita yang harus memanfaatkan politik. Caranya gimana? Ya, anak muda harus masuk politik. Aku bersyukur bahwa partaiku, partai P3 itu memberikan aku kesempatan. Dan aku langsung nggak tanggung-tanggung. Aku diberikan nomor urut satu. Itu yang menurut aku satu hal yang luar biasa ya menurut aku ya. Karena kalau kita melihat daftar caleg kemarin, ternyata dari semua partai politik di kota Tangerang, caleg DPD Provinsi nomor urut satu yang anak muda generasi Z itu cuma naku. Dari semua partai politik. Hanya aku yang generasi Z. Nah, itu merupakan satu kesempatan juga ya buat aku ya. Karena ternyata P3 juga secara serius melihat bahwa anak muda ini sekarang jumlahnya banyak, mayoritas, dan anak muda harus tampil ke depan. Makanya aku dikasih panggung yang luar biasa menurut aku. Wow, dia dapat nomor urut satu, Sobat Pepcom, itu bisa dibilang nomor urut cantik ya. Karena biasanya nomor urut yang atas-atas itu biasanya dikasih ke orang yang mungkin udah mungkin terkenal atau dikasih ke orang pemimpin ya. Betul, betul, betul. Tapi di P3 ini justru nomor satunya malah dikasih ke anak muda yaitu Mas Raham. Nah, Mas Raham, kalau kita bicara soal P3 nih, sorry-sorry nih, kalau kan pandangan publik soal P3 dulu adalah partai yang misalnya penuh orang tua, penuh sorbanan mungkin, dan sangat islami gitu. Tapi menjelang pemimpin 2004 ini, apakah ada pergeseran strategi misalnya dari P3 ini akhirnya mulai merangkul lebih banyak anak muda, itu seperti apa? Yang bikin aku tertarik berjuang bersama dengan P3 itu, sebetulnya P3 sekarang bukan dia cuma merangkul anak muda. Semua partai menurut aku hari ini merangkul anak muda. Karena mau nggak mau ya, minoritas pemilihan adalah generasi muda. Tapi P3, ternyata selain merangkul anak muda, mereka juga memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan aku sebagai anak muda. Apa itu? Yaitu lapangan pekerjaan dan juga isu tentang harga-harga semakin murah. Makanya Bang Sandiaga Uno, ketua Bapilu kita kan selalu mengatakan, cari kerja mudah, harga mudah, harga murah, bersama dengan partai Ka'bah. Hidup berkah bersama partai Ka'bah. Nah, menurut aku ini jadi satu hal yang menarik ya, karena ternyata selain aku dirangkul, ya kepentingan aku juga diperjuangkan melalui partai ini. Dan tujuan aku masuk politik salah satunya adalah pengen hidup aku dan hidup teman-teman sumberan aku lebih mudah ke depan. Maksudnya lebih mudah atau apa Mas Ilham? Ya satu, cari kerja itu lebih mudah, kemudian harga-harga lebih murah dan hidup berkah. Nah, menurut aku, kenapa aku tertarik dengan P3? Ya, tidak seperti dulu ya, kalau persepsi orang terhadap P3 ini partai orang tua semua, terus partai sarungan, tapi hari ini ternyata P3 bukan hanya merangkul aku nih anak muda, tapi juga memperjuangkan kepentingan aku. Nah, dengan adanya Mas Ilham sebagai salah satu caleg muda di P3, apakah misalnya dari partai ada arahan khusus atau instruksi khusus pada Mas Ilham supaya ayo dong Mas Ilham juga menggandeng lebih banyak anak muda itu seperti apa? Betul, betul. Harus, harus. Jadi aku diberikan satu tanggung jawab yang sangat besar ya menurut aku. Karena di tengah persepsi publik yang melihat P3 itu sekarang lebih banyak orang tua dibanding anak mudanya. Nah, kehadiran aku untuk tampil ini semata-mata bukan hanya jadi representasi anak muda, tapi juga memberikan pesan pada publik bahwa bahkan di partai yang katanya orang tua aja, sekarang udah ada anak mudanya gitu. Jadi ya, mau nggak mau ini kesempatan buat kita nih generasi muda, buat bisa tampil di panggung kita masing-masing, dan memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan kita, yaitu lapangan pekerjaan dan juga harga-harga yang lebih murah. Oke. Nah, Mas Ilham, terkait pemilu ini kan waktunya semakin dekat nih, 14.2024. Nah, mungkin ini kan rahasia, bisa dibilang rahasia dapur. Tapi mungkin boleh nggak secara-cara sebesar dijelasin nih, strategi atau kesiapan P3 menjelang penulis 1.000 rumah seperti apa sih? Aku melihat sih hari ini, ini yang kita tunggu-tunggu dari tadi, Mas. Prima donanya. Prima donanya, Mas. Ini pemirsa yang nonton pasti ketegihan juga. Iya. Harus cobain. Nah, oke nih. Jadi kalau aku melihat ya, P3 itu hari ini sangat serius untuk memperjuangkan kepentingan aku sebagai generasi Z. Karena menurut aku, lapangan pekerjaan ini jadi, apa ya, jadi overthinking-nya kita nih, generasi muda. Setelah kita lulus kuliah ataupun lulus sekolah SMA, yang kita cari pertama adalah lapangan pekerjaan. Nah, menurut aku, lapangan pekerjaan ini jadi satu hal prioritas buat kita generasi muda yang kita butuhkan. Dan alhamdulillahnya P3 mau memperjuangkan itu. Kita melihat ya, wabijus aku pribadi nih, melihat lapangan pekerjaan ini jadi satu hal yang perkembangan begitu cepat berubah. Kalau dulu mungkin lapangan pekerjaan itu ya hanya ada karyawan, hanya ada pengusaha, atau segala macam. Tapi hari ini kompleksitasnya jauh lebih tinggi. Dan kita nih, generasi muda, harus bisa berpikir lebih kreatif untuk bisa survive di masa depan. Nah, menurut aku, P3-nya alhamdulillah ya, memberikan aku ruang untuk bisa lebih bersuara, untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi ide aku, apa yang jadi gagasan aku, terkait dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Itu sih menurut aku. Nah, di sulapangan pekerjaan ini tentu, seperti yang kata Mas Ilham bilang, yang menjadi salah satu kesesahan mungkin anak muda sekarang ya. Kadang-kadang masih banyak kita temuin di media susah, terutama misalnya setelah lulus SMA atau lulus kuliah, bingung nih, mau nyari kerja apa dan kemana. Nah, kalau beliau aku juga kutip nih Mas Ilham, data dari survei CSIS pada 2022, bilang bahwa 21,3% anak muda ini meresahkan masalah lapangan pekerjaan, dan 4,4%-nya ini meresahkan masalah kesejahteraan. Nah, yang ingin aku tanyakan adalah, kalau tadi Mas Ilham sudah melihat ada masalah soal lapangan pekerjaan, apa yang, gagasan apa yang Mas Ilham tawarkan untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi, kalau aku lihat di dapil aku aja nih Mas, jadi di kota Tangerang ini sekarang masih ada 85 ribu orang yang belum dapat pekerjaan. Walaupun hari ini sebetulnya pemerintah kota sudah bisa klaim berhasil, karena angkatan kerja kita itu ada 1,2 juta. Jadi, dari 1,2 juta, 1,1-nya sudah terserap. Tinggal tersisa 85 ribu. Nah, aku melihat bahwa di 85 ribu yang hari ini belum dapat pekerjaan, sebetulnya itu bukan, tidak hanya membutuhkan 1 solusi untuk menyelesaikan. Jadi, seringkali ya, orang Indonesia itu nyari cara simple untuk memberikan solusi. Contoh, misalkan, oh pengangguran nih, oh ini harus kita kasih pelatihan, mereka jadi wira usaha, terus besok mereka bisa sukses. Menurut aku itu 1 cara berpikir yang terlalu sederhana. Kalau kita melihat lapangan pekerjaan, ke depan kita harus menghadirkan solusi yang menurut aku sistemis. Jadi, dari mulai pendidikannya kita harus pastikan, semua anak muda Kota Tangerang itu terserap di sekolah. Akhirnya tidak ada orang yang putus sekolah. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus pastikan bahwa setiap pengusaha yang berinvestasi di Kota Tangerang, itu mampu menyerap tenaga kerja lokal. Sehingga, tadi 85 ribu tadi bisa terkikis pelan-pelan. Tapi yang paling penting nih, Mas, ini yang bahaya nih, menurut aku ya. Lapangan pekerjaannya ada, tenaga kerjanya ada, tapi mereka nggak fit. Nah, itu juga masalah lagi tuh, masalah tersendiri lagi tuh. Jadi, ada lapangan pekerjaannya, orangnya ada, tapi mereka nggak kelop. Nah, ini jadi satu tantangan buat kita di pemerintahan, misalkan saya terpilih, itu kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Supaya ketika nanti kita sudah lulus kuliah, sudah lulus sekolah, kita itu sudah lebih siap. Karena di masa yang akan datang, jenis pekerjaan kan berubah. Jadi, dari 1,1 juta angkatan kerja yang hari ini sudah kerja, orang Tangerang, ternyata ada ribuan orang Tangerang yang kerjanya itu sebagai kasir, sebagai satpam, atau sebagai supir, segala macam. Jenis-jenis pekerjaan yang mungkin dalam 3-4 tahun ke depan, bisa aja hilang. Karena kalau kita lihat, misalkan di Australia, di Singapura, itu yang namanya kasir, itu sekarang sudah mulai terlalu-terlalu digantikan oleh mesin. Kita sekarang itu menurut aku ya, aku sering bilang, pembayaran itu bukan hanya makin cashless, tapi makin kasirless. Jadi makin ke depan, orang yang berprofesi sebagai kasir, ini terancam menurut aku. Nah, pemerintah itu ke depan harus mulai berpikir secara futuristis, bahwa 3-4 tahun yang akan datang itu, perubahannya akan sangat cepat. Kita nggak akan pernah duga kapan pekerjaan itu bisa hilang, kapan pekerjaan itu bisa datang. Nah, jadi 85 ribu pengangguran yang hari ini ada, itu bukan satu-satunya PR. Tapi ada juga orang yang sudah bekerja hari ini, berpotensi digantikan oleh mesin. Nah, ini satu pemikiran yang menurut aku harus hadir ke depan. Nah, ini juga pandang. Karena mungkin ya, mungkin orang-orang tua mungkin nggak kepikiran di masa depan seperti apa. Karena kan kita tahu sendiri perkembangan teknologi berubahnya sangat cepat. Apalagi ada AI, artificial intelligence, yang bisa menggantikan pekerjaan manusia. Nah, Mas Ilham, tadi Mas Ilham sempat bingung juga soal David nih, antara lapang pekerjaan dan juga SPM ya. Nah, Mas Ilham sempat ini sebagai istilahnya orang Tangerang banget nih. Melihat apa aja sih tantangan lainnya yang ada di Tangerang terkait masalah lapang pekerjaan ini? Ada nggak Mas Ilham sempat lainnya? Ternyata 8-nya adalah berkaitan dengan teknologi dan digital. Jadi, kalau kita hari ini nggak bersiap nih, sebagai orang yang cakep berdigital dan berteknologi, menurut aku ke depan kita akan susah. Aku melihatlah negara-negara lain sekarang itu sudah mulai fokus sumber daya manusianya dibergerak supaya memiliki pengetahuan dan skill soal teknologi dan digital. Bagaimana Cina sekarang bekerja jauh lebih cepat daripada, lebih efisien daripada sebelumnya. Bagaimana orang Singapura hari ini bekerja, bagaimana orang Australia hari ini bekerja. Menurut aku ini hal yang kita harus kejar loh. Kita nggak bisa meng-compare, kita melihat kota Tangerang hanya hari ini aja gitu. Tapi kita harus melihat Tangerang ini 5 tahun ke datang, 10 tahun yang akan datang menurut aku. Jadi, satu perhatian yang harus kita taruh, bahwa anak muda di Tangerang ini harus cakep berdigital dan berteknologi. Nah, Mas Ham, kalau tadi kita sempat sudah ngobrol-ngobrol masalah Pak Urzan, nah sekarang saya ingin mulik-mulik lebih dalam soal Mas Ilham. Mas Ilham ini adalah caleg DPRD Banten. Jadi, tingkatnya bukan ke Bupatan dan Kota lagi, tapi langsung ke Provinsi nih, DPRD Banten. Aku minum ya. Silahkan, Mas. Nah, ini kan tentu menjadi sesuatu yang, kalau ke pribadi ya, sebagai tantangan sekalian kesempatan yang sangat menarik nih. Karena dengan posisinya di DPRD Provinsi, tentu memiliki peluang dan juga kesempatan terlebih untuk mewujudkan cita-citanya, khususnya seperti yang Mas Ilham bilang, untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagian anak-anaknya. Nah, yang ingin aku tanyakan adalah ke Mas Ilham, gimana nih Mas persiapan di sejauh ini menjelang pemilihan legislatif nanti? Betul. Memang selama ini aku berjalan, aku keliling Dapil, aku bertemu dengan masyarakat, aku menemukan banyak sekali hal baru yang tidak aku pelajari di kampus. Kalau dulu kita berpikir politik itu ya, hanya menyampaikan visi-misi, kemudian sudah begitu saja. Ternyata politik kita itu ya, punya banyak PR. Politik kita masih perlu banyak hal penyesuaian, di mana persepsi publik terhadap politisi, itu harus kita ubah. Mas, aku mau ngomong jujur aja ya, hari ini menurut aku omong kosong deh kalau ada politisi yang bilang mereka berpolitik tanpa uang. Politik Indonesia itu berbiaya mahal. Bayangin, aku umur 23 tahun, aku kan nggak pernah jadi RT, aku nggak pernah jadi RW. Orang nggak kenal sama aku. Tapi bagaimana orang bisa milih aku? Harus populer. Bagaimana caranya populer dalam waktu 6 bulan? Nah, itu kan memerlukan satu hal yang instan. Hal yang instan itu biasa ditempu lewat apa? Ya, iklan, lewat segala macam lah. Usaha itu ujung-ujungnya adalah kebutuhan finansial. Nah, menurut aku, sejauh ini memang aku menemukan banyak sekali PR yang ke depan kita harus perbaiki. Politik kita, aku sih berharap ke depan akan bisa menurunkan harganya ya. Karena untuk memberikan kesempatan bagi generasi muda supaya mereka juga mau masuk politik. Karena jujur, salah satu alasan kenapa teman-teman aku itu banyak yang nggak mau masuk politik, karena bagi mereka politik itu hanya akan survive adalah anaknya orang kaya atau bapaknya anggotanya PR atau segala macam. Nah, ini kan bahaya buat masa depan kita. Bisa dibayangin nggak? Kalau misalkan politik kita itu hanya diakses oleh satu kalangan. Akhirnya nggak semua kepentingan orang bisa terwakili. Mending deh kalau orang yang bisa punya privilege itu, punya kesadaran sosial untuk mengwakili aspirasi. Oke lah. Tapi kalau nggak, bagaimana? Kan bahaya. Nah, menurut aku sejauh ini persiapan aku ya itu tadi. Aku ternyata belajar banyak hal baru. Aku juga mulai, selain daripada aku belajar soal politiknya ya, ternyata aku juga belajar karakter manusia itu seperti apa. Nggak semua orang loh, itu loh mas, suka diomongin. Nggak suka ya? Aku selalu kasih tips ke teman-teman aku. Kalau kamu mau jadi caleg, belajarlah lebih banyak mendengar daripada lebih baik berbicara. Karena yang berhasil di aku adalah ketika aku turun ke dapil, aku merasa warga itu lebih dekat sama aku ketika aku lebih banyak mendengarkan mereka. Ketimbang lebih banyak ngomongin mereka. Teman-teman aku tuh suka kadang-kadang ya salah persepsi. Wah, gue turun ke dapil, aku harus show off. Iya, betul. Aku tahu ekonomi, aku tahu pendidikan, aku tahu kesehatan. Ceramah panjang lebar. Padahal warga itu kebetulannya cuma satu, didengerin. Apa yang menjadi keresahan mereka? Nah, menurut aku ini juga satu persepsi yang kita harus bentuk ke depan, bahwa komunikasi antar politisi dan masyarakat itu harus sehat. Politisi harus mau dengerin masyarakat. Karena, kalau aku menurut aku ya, masyarakat itu sekarang kayak cewek yang udah dikecewain cowok berkali-kali. Jadinya, jadinya kayak trust issue. Karena sudah berkali-kali memilih pemimpin, ternyata hasilnya begini-begini aja kata mereka. Terus apa bedanya nih? Mau colek muda, mau colek tua kata mereka. Aduh, nggak ada bedanya. Selama ini pemilu juga kita gini-gini aja. Nah, menurut aku, kita politisi baru nih yang baru muncul harus menghadirkan satu persepsi baru, yaitu kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Itu sih, menurut aku. Oke, nah ini perspektifnya menarik juga nih. Nah, Mas Ilham, tadi Mas Ilham juga bilang kan udah beberapa kali bertemu dengan warga, mendengarkan aspirasi mereka. Nah, mungkin boleh diceritain nggak? Mungkin ada cerita menarik atau misalnya justru kebalikannya nih. Karena kan Mas Ilham hitungannya masih muda dan juga baru banget ini di dunia politik. Ada nggak sih kayak cibiran-cibiran, misalnya anak marin sore ngapain, ngomong beginian, ketok kita lebih tua, lebih berpengalaman. Ada nggak gitu, ngalamin kayak gitu Mas Ilham? Oh, ngalamin banget. Jadi, aku awal-awal itu sama kayak teman-teman aku kebanyakan. Aku nganggep bahwa kalau aku datang ke masyarakat itu, aku harus menunjukin kalau aku tahu segala hal. Aku harus menunjukin kalau aku itu pinter. Sehingga aku bicara ini, segala macem. Ya, sering berjalan waktu, aku belajar. Ternyata mereka itu butuhnya didengerin. Makanya waktu aku ngomong panjang lebar itu, ya tanggapan mereka agak kurang pas. Kok, wah ini datang-datang kok malah ceramahin kita, kok malah kayak gini. Nah, kita nih yang anak muda sebetulnya kalau masuk politik menurut aku lebih mudah. Kalau yang tua itu kadang-kadang masuk ke politik, ketemu masyarakat, mereka ceramah. Kalau kita sebenarnya cukup dengerin. Lebih muda dong. Lebih muda malah. Iya. Lebih muda tinggal dengerin, catat apa yang perlu kita kerjakan, yang menurut aku lebih efektif dan lebih efisien. Gitu sih. Tapi kalau dipandang remeh, dipandang sebelah mata, memang sebuah keniscahayaan sih. Apalagi umur aku itu masih 23 tahun. Masih muda banget. Aku dibanding Mas Tewa aja beda berapa tahun. Berapa tahunan. Berapa tahun. Nah, bisa dibayangin kan kadang-kadang ya persepsi itu ada aja di masyarakat. Jadi, aku senangnya apa? Masyarakat Kota Tangerang ini melihat anak muda ini optimis. Jadi, mereka berharap banyak terhadap kehadiran anak muda yang masuk politik, bahwa inilah masa depan Kota Tangerang. Inilah orang-orang yang akan membawa Kota Tangerang ini 10, 20 tahun lagi ke depan. Nah, itu menurut aku satu semangat yang aku bawa, semangat yang aku dapat ketika aku ketemu masyarakat. Itu sih. Oke, sebelum kita lanjutin, mungkin kita makan dulu ya. Boleh. Satenya nangis, kita makan. Tadi saya sambil jawab, sambil bayangin. Searomanya ini loh, kita makan dulu ya. Rasanya sih, nostalgia banget sih. Zaman-zaman kureh jadi keinget lagi, mas Ilham. Bener. Ini sate yang punya banyak kenangan. Karena berdiri di sini sudah berapa tahun ya? Hmm, bener. Agendaris. Nah, sambil kita makan malah, sambil aku izin lanjut ya, mas Ilham. Boleh. Kan tadi mas Ilham menjadi caleg untuk DPR di Banten nih. Selain tadi masalah utama yang sudah mas Ilham dilahasin, masalah lahat akan pekerjaan. Aku juga pengen tahu nih, seandainya nanti kita doakan, amin ya, mas Ilham terpilih sebagai legislatif di DPR di Banten. Kan kita tahu ya, dalam pemerintahan ini ada banyak sektor nih, mas Ilham. Ada sektor pelidikan, ada kesehatan, ada ekonomi, ada sosial, dan lain-lain. Menurut mas Ilham, dari sekitar banyak sektor itu, sektor mana yang perlu prioritas, khususnya untuk menjawab masalah di kota Tangerang ini? Aku lagi-lagi menaruh perhatian pada ketersediaan lapangan pekerjaan, mas. Karena perubahan teknologi, perubahan di dunia digital ini, sangat mendisrupsi ketersediaan lapangan pekerjaan. Aku sering banget baca-baca atau nonton podcast gitu ya, tentang artificial intelligence, yang mana memang kecerdasan buatan ini mampu mengurangi jobdesk-jobdesk yang hari ini ada di sekitar. Nah, ini menurut aku ke depan harus kita perhatikan bahwa kehadiran kecerdasan buatan, kehadiran perkembangan teknologi ini bisa saja mengikis atau merubah kehidupan society kita sekarang. Menurut aku, ya insight-insight seperti itu adanya dari kita, generasi Z. Aku belum pernah sih melihat ada politisi yang katakanlah boomers nih ya, untuk bisa berbicara soal itu. Menurut aku ya, hal-hal kayak gitu walaupun sekarang kita mungkin nggak relate, tetapi who knows, 3-4 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, itu akan terjadi di kehidupan kita. Itu sih. Ya, tujuh banget sih. Karena gimana pun juga, keadaan di masa depan kita nggak ada yang tahu. Misalnya kita belajar dari pandemi COVID ya, kita nggak tahu kan di masa depan seperti apa atau pandemi, seluruh kehidupan masyarakat tiba-tiba harus termasuk. Berubah. Dari rumah, termasuk kayak kata masing-masing tadi, sekolah, akhirnya di rumah kan. Betul. Dan aku melihat perkembangan itu nggak pernah bisa diprediksi. Yang namanya perubahan tiba-tiba hidup manusia itu, yang tadinya kalau mau beli makan harus keluar rumah, dengan sekarang hanya dalam kurang 30 menit makanan bisa datang, apapun makanan yang kita mau, dimanapun tempatnya, menurut aku merupakan hal yang kita nggak pernah duga sebelumnya. Bagaimana gojek tiba-tiba berkembang, bagaimana grep tiba-tiba berkembang. Ini kan merubah cara kita hidup. Nah itu sebetulnya kebijakan-kebijakan itu adanya di politik. Makanya aku melihat politik ini jadi satu sumber yang akan memberikan efek kepada banyak sektor, terutama kehidupan kita sehari-hari. Bisa dibayangin, kalau mereka yang di politik itu nggak relate dengan perkembangan zaman. Waduh, menurut aku sih bahaya banget. Kebayang nggak mas, kalau pemerintah kota ini punya dana terliunan, tapi dipakainya buat bangun infrastruktur, tanpa memberikan satu pendidikan yang baik bahwa transportasi publik itu jadi alternatif misalnya. Atau work from home itu bisa jadi alternatif. Belajar dari kafe bisa jadi alternatif. Itu menurut aku pemikiran-pemikiran seperti itu yang harus kita hadirkan ke depan. Gitu sih. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara sama Mas Ilham ini, kan tentu ada banyak banget perspektif dan juga gagasan yang Mas Ilham sampaikan. Nah, pasti aku yakin ada dong sosok-sosok pendukung di belakangnya. Nah, aku pengen tanya nih, siapa sih sebenarnya mentor Mas Ilham di dunia politik? Apakah misalnya sosok ayah juga menjadi mentor atau ada sosok-sok lain, Mas Ilham? Betul. Bahwa aku terinspirasi pasti. Namanya anak melihat sosok orang tua terinspirasi itu pasti. Karena sehari-hari. Tetapi kalau aku bisa bilang siapa mentor, susah aku milih salah satunya. Karena aku belajar dari beberapa orang. Dan aku melihat, aku sangat terinspirasi dari kisah perjalanan Lee Kuan Yew. Yang mana dia membangun Singapur dari negara miskin menuju negara dengan ekonomi yang sangat kuat sekarang, itu hanya dalam waktu 50 tahun. Menurut aku perjalanan Lee Kuan Yew membangun Singapur itu luar biasa. Dan itu menginspirasi aku bahwa ternyata betul kan, politik itu mampu merubah segalanya kalau dilakukan dengan benar. Dan Lee Kuan Yew ternyata mampu menghadirkan itu. Dia bisa tarik investor, dia bisa menghadirkan pendidikan yang bagus, dia bisa menginspirasi anak muda di Singapur waktu itu untuk belajar lebih tinggi lagi. Supaya ketika selesai belajar, mereka berkarya untuk Singapur. Dan hasilnya lihat sekarang. Kita bahkan ekonomi yang sama Singapur so-so, mirip-mirip. Nah ini menurut aku jadi satu inspirasi yang anak muda sekarang harus juga lihat. Betul bahwa politik itu bisa merubah segalanya menurut aku. Itu. Oke. Nah Mas Ilham, gak kerasa nih, obrolan kita seru banget, tapi kita sudah sampai ke penghujung acara nih. Nah tapi sebelum menutup, boleh nanti kita main rapid question nih. Oh ada. Berarti aku akan tanyain dua pilihan, dan Mas Ilham harus menjawab dengan cepat nih. Salah satunya? Salah satunya. Oke. Oke, kita mulai. Aku jawab aja atau ada penjelasannya? Jawab aja. Kalau jawab aja, oke. Oke, kita mulai ya Mas Ilham ya. Siap. Pertama, sate ayam atau sate kambing? Sate ayam. Nonton film atau denger musik? Nonton film. Bubur diaduk atau bubur nggak diaduk? Bubur diaduk. Kenapa tuh? Gak tau, Mas kayaknya kalau nggak diaduk tuh rasanya beda-beda gitu, tiap sendokan. Jadi enakan diaduk sih kalau aku. Oke, pilih berbisnis atau di politik? Di politik. Jadi sama sekali nggak ada keinginan berbisnis nih? Keinginan sih pasti ada ya, tapi aku melihat bahwa kayaknya aku tuh pribadi adalah seorang politisi gitu. Jadi memang natural skill aku di sini. Kalau berbisnis kan bicara profit dan rugi ya. Tapi kalau misalkan di politik, aku bersosialisasi, networking. Yang kayaknya jiwa aku emang di politik. Oke, kita lanjut ya Mas Ilham ya. Iya. Nggak punya duit atau nggak punya temen? Ini dua-duanya susah sih. Yang paling mendingan deh dan tersusah. Yang paling mendingan. Oke, nggak punya duit. Kenapa? Karena bisa pinjem teman. Penyakit sih kan? Solusi kan? Bener, bener, bener. Nah, terus kalau nggak jadi politisi akan jadi? Mungkin pengusaha. Pengusaha. Pengusaha ya? Iya. Orang nggak tahu kalau saya sebenarnya? Kalau saya sebenarnya pendiem. Oh iya, malah pendiem ya? Iya. Oh, mungkin karena politikus, jadi harus banyak cuap-cuap. Ternyata malah pendiem ya? Aslinya pendiem. Aslinya pendiem. Oke, nah mungkin terakhir nih. Tiga kata yang mencernihkan Nungkuan Muhammad Ilham. Ini harus mikir nih. Oke. Satu, lucu. Aku orangnya humoris. Aku suka bercanda. Iya, iya. Terus yang kemudian, yang kedua, friendly. Yang ketiga, aku pendiem. Pendiem. Iya. Oke. Nah, itu dia semangat backup rapid question bersama Mas Ilham. Thank you, Mas Ilham. Nah, tapi untuk menutup sesi kali ini, seperti biasa di kepo-kepo sebelumnya, kita akan main time capsule. Oh, apa itu? Jadi Mas Ilham nanti dekat kertas dan juga spidol. Oke, siap. Nanti isinya akan ada tiga pertanyaan, Mas Ilham. Oke. Isinya prediksi Mas Ilham yang pertama, siapa menang di pemilih 2024? Oke. Yang kedua, kejutan apa yang akan terjadi di 2024? Oke. Dan ketiga, prediksi Mas Ilham di 2024 sedang apa atau lagi di mana? Oke. Nah, nanti jawaban ini akan ditutup di amplop. Nanti di 2024, kita akan buka bersama-sama narasumber kepo lainnya. Oh, jadi nanti akan ada dibuka lagi nih? Iya, ini akan ada. Ini kayak time capsule ya? Iya. Ini mungkin ada kayak kepo akbar. Semua. Semua kita akan bertemu. Kita akan konfirm jawaban. Menjawab kekepoan warga. Iya. Dan mungkin seru banget karena akan ada tebak-tebak yang salah, ada yang bener, ada yang melesak. Terus seru ya. Silahkan Mas Ilham. Aku tulis nih ya. Silahkan Mas Ilham. Hal paling mengejutkan yang akan terjadi di 2024. Iya. Nah, udah. Nah, biar resmi nih lu berjudil, Mas Ilham boleh masukin sendiri nih, Mas Ilham. Ini gak hasil nih, Sobat Lekom. Ini gak dibuka sama Mas Teo kan? Enggak, gak akan dibuka. Nanti dari 2024 kita akan dibuka. Sip. Nah, Mas Ilham, sebelum menutup sesi kepo kali ini, boleh ya, Mas Ilham memberikan pesan dan juga harapan nih bagi Sobat Medkom. Terutama menjelang tahun 2024. Misalnya ajakkan untuk berpartisipasi. Dan tentunya juga mungkin harapan Mas Ilham dengan kampanyenya One Number One. Iya. Bener-bener. Udah tau ya? Oh, udah tau. Hashtag ya One Number One. Kalian muncul tuh. Boleh, silahkan Mas Ilham sampaikan harapan dan juga pesannya bagi Sobat Medkom, maksudnya teman-teman yang sudah selesai. Iya, buat teman-teman Sobat Medkom yang nonton kepo, ini pastiin ya, bahwa kekepoan kalian soal politisi atau para kandidat ini akan mau bawa apa, terjawab. Aku berharap teman-teman muda ini, kita yuk dulu kita dimanfaatkan oleh politik, besok kita yang memanfaatkan politik, supaya apa yang menjadi keresahan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita itu terwakili. Supaya siapapun yang menang di 2024, kepentingan anak muda yang menang. Nah, itu mungkin pesan dari aku. Oke, terima kasih banget Mas Ilham buat pesanan dan juga buat waktunya. Senang banget kami dari kepo bisa wajar Mas Ilham. Makasih banyak. Kita harapkan Mas Ilham tetap sehat dan juga sukses dan berasa menang di Pilek 2020. Amin, amin, amin. Oke Sobat Medkom, sekian dulu untuk sesi kepo kali ini. Saya Toyot Rizivan dan segenapur yang bertugas pamit umum diri. Sampai jumpa di kepo medkom berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax